Jadi programmer harus jago matematika? Sobat digital, pernah nggak sih kamu denger kalau ada yang bilang untuk jadi seorang programmer itu harus jago matematika terlebih dahulu? Hmm, bener nggak ya? Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Dunia programming emang nggak bisa lepas dengan yang namanya matematika. Sehingga banyak yang bilang untuk jadi seorang programmer harus jago matematika terlebih dahulu. Nah, di segmen Logibox kali ini kita akan bahas tentang kebenaran dari informasi tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia IT. Matematika Salah satu pelajaran yang paling banyak dijauhi oleh para murid. Pelajarannya yang susah dan juga bikin pusing bikin pelajaran ini terkesan horor bagi beberapa orang. Sehingga nggak herankan kalau banyak yang tidak bersahabat dengan pelajaran yang satu ini. Tapi, tahukah kamu, ternyata pelajaran matematika ini punya perannya tersendiri lho di bidang IT? Kenapa bisa ya? Secara nggak langsung, matematika ini mengajarkan kita untuk melatih logika berpikir. Logika adalah hal yang sangat penting bagi seorang programmer. Maka dari itu, paham kan kenapa matematika ini penting bagi dunia programming? Tapi, bukan berarti karena matematika ini penting bagi dunia programming, kamu harus jago dulu matematikanya. Nggak kayak gitu kok, sob. Kamu nggak perlu jago matematika terlebih dahulu bila ingin menjadi seorang programmer. Karena memiliki kemampuan matematika di tingkat dasar dan menengah pun udah cukup kok buat kamu belajar coding. Nggak hanya kemampuan matematika yang bisa menentukan apakah kamu bisa menjadi seorang programmer ataupun enggak. Banyak lho hal lain yang menentukan. Contohnya, seperti latihan. Semakin sering kamu belajar dan berlatih coding, maka peluang kamu untuk menjadi seorang programmer handal pun semakin besar. Jangan sampai hanya karena kamu nggak jago matematika, cita-cita kamu untuk jadi seorang programmer harus kandas di tengah jalan ya. Percaya deh, di mana ada tekat dan kemauan yang besar, di sana pasti ada jalan. Nah, sekarang di mana ya kalau kemauan untuk belajar coding udah ada tapi masih bingung harus belajar di mana? Kalau yang ini sih, jawabannya ya di IT Box aja. Di sini, kamu bisa belajar kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu. Materi-materi yang ada di IT Box sudah disusun secara terstruktur, sob. Jadi, kamu nggak bakalan pusing saat belajarnya. Ada forum grup diskusi sebagai wadah untuk kamu bertanya dengan coach profesional juga lho. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk, daftar sekarang di IT Box. See you on next video, sob. Bye! Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Sampai jumpa di video selanjutnya.